Assalamualaikum wr. wb Entah itu secara lisan maupun non-lisan Dan seperti yang tadi saya ungkapkan di awal Pada ini kita akan membahas mengenai informasi yang disampaikan secara lisan Atau bisa disebut juga informasi tuturan langsung Nah sekarang kita akan membahas informasi tuturan langsung atau lisan itu apa sih Nah jadi tuturan langsung atau lisan ini adalah tuturan yang bersifat informasi Yang diperoleh dari narasumber secara langsung Contoh tuturan langsung Percakapan, idato, diskusi, komentar lisan dan wawancara Percakapan di radio atau di televisi Itu beberapa contohnya Dan biasanya ciri tuturan ini hanya bisa didengar sekali saja Nah disini bisa kita lihat ya Radio dan televisi ini adalah jenis media elektronik yang biasanya banyak digunakan masyarakat Dalam kedua media ini terjadi interaksi berupa komunikasi satu arah Atau komunikasi dua arah Kalau komunikasi satu arah ini penyiar menyampaikan informasi kepada pendengar Atau persawan Pemirsa ya maksud saya ini Lalu komunikasi dua arah Ini interaksi yang terjadi timbal balik antara penyiar dan juga pendengar atau pemirsa Nah disini kita pernah dengar ya Ada pepatah yang mengatakan Kalau siapapun yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia Jadi disini kita harus bisa mencatat informasi Informasi-informasi secara lisan ini dengan tepat Jadi kita bisa Istilahnya kita bisa menguasai informasi yang kita dapat tersebut Nah disini ada langkah-langkah Agar dapat mencatat pokok-pokok informasi tuturan langsung atau lisan Dan disini kita harus punya prinsip-prinsip mendengarkan Nah disini seseorang dikatakan mampu mendengarkan tuturan langsung apabila menggunakan prinsip-prinsip berikut Ini ada enam ya Ada enam poin Yang pertama ini adalah bersiap mendengarkan dengan pikiran terbuka atau berkonsentrasi Lalu yang kedua adalah memahami ide dan fakta dalam tuturan langsung Lalu poin yang ketiga ini adalah menilai ide dan fakta dalam tuturan langsung Selanjutnya memotivasi diri untuk mencatat dan membuat laporan hasil menyimak Poin kelima ini menangkap teknik pengurayan dari tuturan langsung Dan yang terakhir prinsip terakhir ini adalah berlatih mendengarkan berbagai siaran langsung Waalaikumsalam Mbak Meri Oke selanjutnya Disini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam menulis suatu kesimpulan ya Dalam suatu informasi secara lisan Langkah yang pertama itu adalah kita mendengarkan dengan teliti isi informasi yang disampaikan secara langsung Lalu yang kedua adalah menafsirkan pokok-pokok informasi Dalam hal ini adalah 5W plus 1H yang telah disampaikan Kemudian menulis kembali pokok-pokok informasi tersebut secara ringkas Nah disini kita akan bahas sedikit mengenai 5W 1H Dan di semester sebelumnya sudah pernah kita bahas juga ya 5W yang pertama What? Itu apa? Tentang apa sih isi informasi tersebut? Kemudian where? Dimana? Dimana sih tempat terjadinya informasi tersebut? Kemudian ada when? When ini adalah kapan informasi tersebut terjadi Kemudian where selanjutnya who? Siapa? Disini adalah siapa yang berperan dalam informasi tersebut Where yang terakhir itu adalah why? Mengapa? Nah disini adalah mengapa peristiwa dalam informasi tersebut bisa terjadi Dan yang terakhir how? Ini adalah bagaimana informasi itu terjadi Kemudian Oke kita langsung masukkan contoh ya Disini Saya akan membacakan sebuah informasi Tentang Ada dua bahasan yaitu tentang motivasi hidup Dan yang kedua tentang kesehatan Dengarkan Dengarkan baik-baik Informasi yang akan saya sampaikan Kemudian Nanti teman-teman disini menentukan Kesimpulannya ya Atau inti dari Informasi yang saya sampaikan itu apa Oke siap ya Contoh yang pertama Ini ada artikel tentang motivasi hidup ya Dalam sisi tertentu Hidup adalah sebuah arena bagi kita untuk bertarung Agar dapat merebut kebahagiaan dalam berbagai wujud Ketika kita bisa menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah Maka kemenangan itu pasti akan menjadi milik kita Tidak ada sesuatu yang tidak membutuhkan perjuangan Hidup sejatinya mengajarkan manusia untuk bisa menjadi pribadi yang tangguh Karena ketangguhan yang kita miliki akan membuka kesempatan kita untuk dapat meraih sesuatu yang bernilai Tidak ada yang instan dalam hidup Segala sesuatu yang ingin kita dapat harus kita perjuangkan terlebih dahulu Kita tidak akan mendapatkan apapun tanpa disertai perjuangan yang berarti Ketika kita terjatuh Maka kita harus bangun dan kembali melangkah terus Serta terus melangkah Sebagai manusia Kita tidak selalu bisa memiliki apa yang ingin kita miliki Namun Kita pasti akan mendapatkan yang lebih baik Jika kita mau melakukan yang terbaik Melakukan yang terbaik bukan di luar kapasitas kita Tapi melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita Terus berjuang Maka segalanya pasti akan menjadi lebih baik Oke Ini contoh artikel yang pertama Tentang motivasi hidup ya Nah dari Artikel yang sudah saya baca tadi Kira-kira informasi apa saja yang bisa kita dapat Waalaikumsalam Mbak Risma Gimana? Ada yang bisa menjawab? Artikel yang baru saja saya bacakan Kira-kira informasi apa saja yang bisa kita dapat Dari artikel yang Dari informasi Oke Kalau Mbak Ani Informasi agar kita selalu optimis Kalau Mbak Meri Gimana Mbak Meri? Kalau menurut Mbak Meri? Ya Kalau mungkin Mbak Meri lagi sibuk ya Oke Mbak Ani Ya benar ya Jawabannya Informasi agar kita selalu optimis Karena segala sesuatu itu butuh perjuangan ya Dan di dalam Oh iya Mbak Meri Gapapa Mbak Dan di dalam kita ingin mendapatkan sesuatu Kita harus selalu berjuang Oke Selanjutnya Sebenarnya masih ada Beberapa contoh Tapi Contohnya kita simpan Yang dua contohnya kita simpan lagi Buat nanti Nunggu keadaan kondusif dulu saja ya Jadi nanti yang lain juga ikut bisa berpartisipasi Nah Kan tadi kita udah bahas nih Mengenai informasi tuturan langsung ya Atau secara lisan ini Beserta contohnya Nah sekarang kita akan bahas mengenai Mengajukan saran perbaikan tentang informasi secara lisan Jadi Kita ini kalau menjadi seorang pendengar Kita harus bisa menjadi seorang pendengar yang kritis Kenapa? Karena seorang pendengar kritis ini bisa Menilai kelebihan dan kekurangan Dari penyampaian informasi tadi Nah disini bisa berkaitan dengan isi Berkaitan dengan cara penyampaian Ataupun dengan bahasa yang digunakan Nah disini Sikap kritis ini yang bermanfaat adalah Jika disertai dengan keberanian Menyampaikan saran perbaikan Dan beberapa hal yang perlu dilakukan Agar dapat memberikan suatu saran Yang dapat diterima Atau ditanggapi dengan baik oleh penyampaian informasi Antara lain Yang pertama adalah bersikap Objektif Lalu yang kedua langsung ke sasaran Selanjutnya menggunakan bahasa yang santun Kemudian poin yang terakhir adalah Tidak bermaksud menggurui Ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya Selanjutnya Disini ada langkah-langkah Langkah-langkah yang sebaiknya Kita tempuh Dan sebelum menyampaikan saran Disini ada Empat langkah ya Langkah yang pertama Ini adalah mendengarkan secara seksama Isi dari informasi tersebut Lalu yang kedua adalah Mencatat pokok-pokok informasi Atau menyusun ringkasan informasi Lalu selanjutnya Adalah merumuskan saran secara baik Dan langkah terakhir adalah Menyampaikan saran secara langsung Dengan kalimat yang santun Ini ya Cara menyampaikan saran Sebelum kita menyampaikan saran Maksud saya Mbak Ani Objektif-objektif itu Apa ya Keadaan yang sebenarnya Tanpa dipengaruhi oleh Pendapat atau pandangan pribadi Arti objektif itu Ya Waalaikumsalam Mbak Herlin Kemudian Selanjutnya Disini saran Mengenai informasi Yang disampaikan Dapat didasarkan pada 5W1H Dalam informasi tersebut Ini udah kita bahas tadi ya Dan sedangkan Untuk menyampaiannya Berikut adalah Beberapa contoh Sebagai panduan Dalam menyampaikan Saran perbaikan Ini contohnya Contoh yang pertama Yang bisa dijadikan Sebagai panduan Yaitu yang Adalah Bagaimana bahasa yang dipakai Lalu yang kedua Contoh kedua adalah Apakah kalimat yang dipakai runtut Selanjutnya Lancarkanlah saat Lancarkah Saat Menyampaikan informasi Dan yang terakhir adalah Menontonkah Cara penyampaiannya Nah ini adalah Beberapa contoh ya Yang bisa kita jadikan panduan Dalam menyampaikan Suatu saran perbaikan Kemudian Di sini Pada saat Kita berada dalam Satu diskusi juga Ada beberapa Kiat untuk mengajukan Pertanyaan yang baik Yang pertama ini adalah Ajukanlah pertanyaan Dengan santun Tidak usah meledak-ledak Dengan nada tinggi Lalu kedua Kemukakanlah pertanyaan Satu persatu Bergantian dengan Pertanyaan dari peserta lain Lalu yang ketiga Ini adalah pertanyaan yang sudah Diajukan peserta lain Tidak usah diajukan kembali Kecuali jika Kamu ingin meminta penjelasan Lebih lanjut Lalu yang terakhir adalah Sebelum pertanyaan diajukan Pikirkanlah terlebih dahulu Isi program yang ditawarkan Apakah isi program tersebut Bermanfaat Program kegiatannya logis Tidak bersifat hura-hura Tujuan kegiatannya jelas Waktu dan tempat pelaksanaannya tepat Serta anggaran yang tersedia Mencukupi Nah Kemudian disini adalah Ada lagi Mengajukan saran Perbaikan tentang Informasi yang disampaikan Melalui radio atau televisi Disini Pokok-pokok informasi Dalam suatu berita Ini bisa kita Lacak Menggunakan pola 5W1H Jadi disini 5W1H ini Pola dasarnya Dalam kita itu ya Dalam kita berbahasa Indonesia Kalau kita sedang mencari informasi Atau sedang mendengarkan Suatu Informasi Nah Disini dalam penyampaian informasi Di radio atau televisi Kita ini harus Bisa membedakan Antara kalimat fakta Dan juga kalimat opini Kalau fakta Ini adalah tulisan atau data Yang bertujuan memberikan Atau menginformasikan Sesuatu kepada pembaca Biasanya didukung oleh Informasi yang akurat Dan dapat dibuktikan Keberadaan dan kebenarannya Sedangkan Kalau opini Ini adalah informasi Yang berupa gagasan Dan tanggapan dari Si penulis Disini ada Klasifikasi berita yang baik Jadi berita yang baik ini Bisa kita lihat Dari beberapa Hal Yang pertama Berita tersebut baru Bukan berita yang sudah Istilahnya sudah Kada luar Lalu yang kedua Berdekatan dengan pendengar Atau pembaca berita Lalu yang ketiga Adalah penting Penting ini kriterianya adalah Memenuhi tingkat Keluasan Kehebatan Atau Kemenonjolan Peristiwa Lalu selanjutnya Konflik Yaitu peristiwa Atau kejadian Yang mengandung Konflik adalah Situasi Ramatik Dan penuh misteri Sehingga seorang Ingin mengetahui Akhir dari Peristiwa yang Diberitakan Yang kelima Ini adalah Nama tokoh Maksudnya Peristiwa yang Diberitakan melibatkan Orang-orang terkenal Atau ternama Atau pejabat Merupakan Berita yang menarik Dan yang terakhir Ini adalah Variasi Jadi kejadian Atau peristiwa Yang luar biasa Aneh Belum pernah terjadi Sebelumnya Tidak terjadi Setiap hari Dan tidak akan Mungkin Terjadi lagi Menjadi daya Tarik Sendiri Ini ya Klasifikasi Berita baik Bisa kita Lihat dari hal-hal ini Dan disini Untuk memberikan Tanggapan Atas Isi atau Laporan Ada beberapa Yang perlu kita Perhatikan Yang pertama Kita perlu Mencatat Waktu dan Sumber datanya Dan yang kedua Kita perlu Mencatat Dan menulis Ide-ide Pokok beritanya Lalu Langkah selanjutnya Menyertakan Beberapa fakta Dan opini Yang ada Di dalam Berita itu Dan yang terakhir Adalah Berikanlah Tanggapanmu Atas berita tersebut Jadi nanti Setelah Poin 123 Terselesaikan Poin terakhir Memberikan tanggapan Oke Contohnya Langsung Contoh ya Disini Yang pertama Tadi saya Sudah Membacakan Suatu Artikel Tentang Motivasi Hidup Ada Beberapa Yang baru Masuk ya Yaudah Kalau gitu Gini aja Ada 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 Berniat Untuk Membacakan Artikel Ini Kemudian Nanti Yang lain Menyimak Dan Berikan Tadi Tugasnya Apa Ajukan Saran Perbaikan Terhadap Informasi Yang Telah Diberikan Tadi Jadi Nanti Salah Satu Dari Teman Teman Ini Akan Membacakan Informasi Ini Kemudian Teman Teman Yang Lain Mendengarkan Setelah Itu Apa Namanya Teman Teman Yang Lain Mengajukan Saran Perbaikan Ada Yang Perlu Diperbaiki Tidak Dalam Pembacaan Atau Dalam Isinya Cara Penyampaian Gitu Waalaikumsalam Maaf Mau tanya Ini Dengan Siapa Ya Soalnya Namanya Nggak Ada Yang HTT PKPT ABC Itu Saya Kalau Manggil Nanti Siapa Ya Oh Alah Madarsam Oke Ya Kita Langsung Masuk Aja Gimana Ada Yang Mau Memajakan Informasi Artikel Ini Kemudian Nanti Teman Teman Yang Lain Memberikan Apa Namanya Tadi Saran Perbaikan Ya Siapa Nggak Nggak Apa Mbak Ini Nanti Kan Sudah Masuk Semester Baru Mbak Jadi Rajin Rajin Aja Mbak Kalau Sandainya Ada Waktu Mbak Herlin Ya Oke Contoh Satu Contoh Artikel Pendek Tentang Modilasi Hidup Dalam Sisi Tertentu Hidup Adalah Sebuah Tenah Bagi Kita Untuk Bertarung Agar Merebut Kebahagiaan Dalam Berbagai Wujud Ketika Kita Bisa Menjadi Pribadi Yang Tangguh Dan Tidak Mudah Menyerah Maka Kemenangan Itu Pasti Akan Menjadi Milik Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Membuka Berjual Hidup Sesuatinya Mengajarkan Manusia Untuk Bisa Menjadi Pribadi Yang Tangguh Karena Ketangguan Yang Kita Memiliki Akan Membuka Kesempatan Kita Untuk Dapat Meraih Sesuatu Yang Bernilai Tidak Ada Yang Instan Dalam Hidup Segala Sesuatu Yang Ingin Kita Dapat Harus Kita Perjuangkan Terlebih Dahulu Kita Tidak Akan Mendapatkan Apapun Tanpa Disertai Perjuangan Yang Berarti Ketika Kita Terjatuh Maka Kita Harus Bangun Dan Kembali Melangkah Serta Terus Melangkah Sebagai Manusia Kita Tidak Selalu Bisa Memiliki Yang Ingin Kita Miliki Namun Kita Pasti Akan Mendapatkan Yang Lebih Baik Jika Kita Mau Melakukan Yang Terbaik Melakukan Yang Terbaik Bukan Di Luar Kapasitas Kita Tapi Melakukan Yang Terbaik Sesuai Dengan Kapasitas Kita Terus Berjuang Maka Segalanya Pasti Akan Menjadi Lebih Baik Oke Terima kasih Miss Terima kasih Mbak Herlin Terima kasih Mbak Herlin Ya Ya Tadi Sudah Dibacakan Salah Satu Artikel Sama Mbak Herlin Nah Sekarang Coba Beli Saran Dari Informasi Yang Sudah Dikasih Sama Mbak Herlin Tadi Ya Gimana Ada Kira-kira Dari Sisi Penyampaian Segi Bahasa Atau Segi Penulisannya Ada 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 Yang Mau Diajukan Seperti Itu Oke Mbak Risma Selamat Datang Lagi Ya, gimana? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira tadi dalam bahan membacakan informasinya itu Ada yang perlu diberi saran Dari sisi penyampaiannya Atau dari sisi materinya Atau dari sisi bahasanya Seperti itu Gimana? Ada yang mau berpendapat? Minimal satu orang lah Oke, Mbak Ani Kalau menurut Mbak Ani Dalam pembacaannya sudah baik Tapi Tapi tanda koma dan titik kurang tepat Dan ada sedikit kegerugian Oke, salah satu contoh Tanggapan dari Mbak Ani Mengenai saran perbaikan Ini masih mau melanjutkan contoh yang kedua Atau mau masuk ke Apa namanya? Materi selanjutnya Gimana? Gimana? Lanjut ke materi selanjutnya Oke Jadi, disini Kita akan bahas materi-submateri yang baru Subbab yang baru yaitu menyampaikan gagasan dan tanggapan dalam diskusi Jadi, diskusi ini merupakan salah satu bentuk bertukar pikiran yang teratur dan terarah Baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar Dan biasanya beberapa pendapat ini Beberapa pendapat ya Akan muncul dalam suatu diskusi Pendapat itu sendiri apa sih? Pendapat itu merupakan suatu gagasan, pikiran atau ide tentang suatu hal Mengenai orang atau suatu peristiwa Dan jika kita mengajukan suatu pendapat dalam suatu diskusi Disini kita harus memiliki argumentasi Argumentasi ini adalah alasan, contoh, dan bukti sehingga peserta diskusi ini Membenarkan pendapat, gagasan, atau sikap yang kita kemukakan Nah, disini dalam menyampaikan gagasan atau tanggapan Sebaiknya dilakukan dengan tahap-tahap atau urutan-urutan Agar pendengar dapat dengan mudah menerima atau memahami gagasan Ataupun tanggapan yang disampaikan Tahap-tahap dalam menyampaikan gagasan atau tanggapan Yaitu pendahuluan, isi, atau pengajuan gagasan atau tanggapan Dan yang terakhir itu ada penutup atau simpulan Yang pertama kita akan bahas adalah pendahuluan dulu Jadi pendahuluan ini adalah peserta yang akan menyampaikan gagasan atau tanggapan terlebih dahulu Memfokuskan perhatian forum agar gagasan atau tanggapan yang disampaikan, didengarkan oleh peserta lain Lalu ada isi atau pengajuan gagasan atau tanggapan Ini berisi mengenai Dalam pengajuan gagasan atau tanggapan ini harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain Sehingga salah satu cara untuk meyakinkan pendengarnya Cara bahasa yang mudah dipahami itu bisa menjadi poin penting untuk meyakinkan seorang pendengar Yang terakhir ada penutup atau simpulan Ini adalah peserta yang menyampaikan gagasan atau tanggapan Dapat mengulangi lagi inti gagasan atau tanggapan yang disampaikan sebelumnya sebagai penegasan Selain itu dapat juga meringkas jalan pikiran yang disampaikan sebelumnya Nah disini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar dapat mengemukakan pendapat dengan alasan yang logis Yang pertama ini adalah berpikir kritis dan logis Lalu yang kedua adalah menjauhkan emosi dan subjektivitas Lalu yang ketiga adalah langkah terakhir ya Mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang susah dibantah Kemudian Dalam suatu diskusi ini pendapat yang disampaikan peserta diskusi belum tentu dapat diterima oleh peserta diskusi lainnya Sebaliknya peserta lain sering menolak atau menyanggah dan mengajukan pendapatnya sendiri Dan persetujuan dan penolakan suatu pendapat harus bersifat objektif dan disertai alasan yang logis Disini ada contoh kalimat persetujuan pendapat ya Disini contohnya adalah saya sependapat dengan pendapat saudara Bahwa motivasi berasal dari diri sendiri dan didukung oleh dorongan orang-orang di sekitar Hal terpenting untuk memotivasi diri yaitu tetap teguh pendirian dan sabar Lalu ada contoh kalimat penolakan pendapat juga Contohnya disini adalah saya kurang sependapat dengan pernyataan yang anda sampaikan Karena wira usaha memerlukan modal Bukan hanya kemauan Kemauan tanpa kemampuan sama saja nol Nah ini tadi contoh ya Kalimat persetujuan dan penolakan dalam pendapat Kemudian bisa kita lihat bersama ya disini Hal-hal yang harus diingat ketika kita hendak menolak atau menyanggah pendapat orang lain Yang pertama ini emosi marah atau persangka negatif harus dihindari Yang kedua sanggahan harus objektif, logis, dan juga jujur Lalu hal ketiga yang perlu diingat adalah menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan yang dapat meyakinkan peserta lain Poin selanjutnya adalah sanggahan atau penolakan disampaikan secara urut, teliti, dan tidak berbelit-belit Dengan demikian sanggahan mudah dimengerti Lalu poin terakhir adalah jangan menjelekan atau menyinggung orang lain Sedangkan disini ya Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mengemukakan suatu pendapat Kalau yang tadi kan yang perlu kita hindari dulu ya Yang pertama ini adalah pertanyaan atau tanggapan yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan Hal yang perlu diperhatikan kedua adalah pertanyaan atau tanggapan tersebut dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah Selanjutnya, poin selanjutnya adalah pertanyaan atau tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan oleh para peserta lain Poin keempat adalah pertanyaan atau tanggapan disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat Selanjutnya, pertanyaan dan tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan juga sopan Dan yang terakhir, pertanyaan atau tanggapan ini dapat didukung atau diperjelas dengan gerak, mimik, nada suara, tekanan, dan intonasi Nah disini, untuk mengetahui pemahaman seseorang terhadap isi bacaan yang dibacanya Perlu adanya pertanyaan yang berhubungan dengan topik bacaan dan jawaban dari pembaca teks mengenai topik dari bacaan tersebut Oh iya, dalam slide ini, mulai slide ini kita sudah masuk ke submateria yang baru Ini adalah mengajukan pertanyaan dan menjawabnya ya Nah disini dalam membuat pertanyaan dari sebuah bacaan kata Dari sebuah bacaan kata yang umum digunakan adalah 5W1H tadi ya Apa, siapa, mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana Jadi seperti yang sudah saya bilang, 5W1H ini tidak bisa lepas dari Istilahnya apa ya Kehidupan berbahasa kita ya Entah itu kita nanti akan menerima suatu informasi Entah itu yang secara lisan maupun non-lisan ya kan Nah disini juga dalam hal kita menjawab suatu pertanyaan Pembaca ini harus menggunakan kalimat yang sempurna Singkat, padat, dan juga jelas Dan berhubungan dengan isi atau hal yang ditanyakan Oke Ini Bentar Oke, ini ada bacaan ya Mengenai Mengenai bahasan kita tentang mengajukan pertanyaan dan menjawabnya Ini ada contoh sebuah artikel Judulnya Prinsip kegiatan menarik dalam peramuka Satu, dua, tiga, cuma tiga paragraf aja Mau dibaca sendiri atau dibacakan oleh teman-teman Salah satu dari teman-teman Gimana? Gimana? Siapa yang mau Berpartisipasi dalam Membacakan artikel ini Artikelnya pendek kok Saya carikan yang pendek-pendek Ya, gak begitu panjang Jadi nanti Oke, kalau Mbak Ani berarti kita skip dulu ya Ya, selain Mbak Herlin dan Mbak Ani Ada yang Mau berpartisipasi Jadi nanti Kita juga belajar Menjawab suatu Bacaan Nanti disini aku bisa sediakan Dua pertanyaan Ya, gimana? Antara Mbak Meri Mbak Risma Mbak Darsen Mbak Nasya Ada yang mau Biar kita melek ya Itu Saya sambil makan Ya, gimana Mbak Mau baca sambil makan juga Mbak Oke Kalau gitu Buat Mbak Risma Selamat makan ya Seriusan Mbak Risma Nggak mau diselesaikan dulu Makannya Mbak Audionya Mbak Risma Mbak Risma Oke, Mbak Risma Tunggu Mbak Sebelum Mbak Risma Semua mulai saya mau tanya Semester awal kemarin Ada pelajaran PPKN Nggak ya? Mbak Risma Mbak Risma Mbak Nggak ya? Mbak Risma Mbak Risma Mbak Risma Oh, Nggak ada gurunya dari saya sudah saya sampaikan ke admin jadi yang memproses semuanya admin lagi pula ada beberapa yang belum mengumpulkan jawaban dari UTS-nya sama UAS-nya juga itu mbak mbak Risma kalau sudah siap ngomong ya mbak ya maksudnya siap sekarang mbak coba mbak Risma pakai headset mbak kalau mbak Ani UTS mbak Ani UTS geografi belum mengumpulkan ya kalau bisa tolong segera dikumpulkan mbak kalau punya waktu sengah untuk mengerjakan gitu nanti soalnya nilainya gak maksimal mbak Ani mbak Risma kok gak bisa ya mbak ya centang apa namanya cross gitu ya mbak gak kedengeran mbak di tempat saya gak bisa audionya gimana coba mbak gimana coba mbak tambang headset dicoret berarti gak bisa kan mbak dan keterangannya oke kita tunggu pakai headset kabel halo kok offline 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 oke bismillahirrohmanirrohim ya halo mbak Risma walaikumsalam walaikumsalam denger mbak oke silahkan silahkan selamat malam selamat malam ya monggo prinsip kegiatan menarik dalam pramuka dalam dunia kepramukaan kegiatan yang paling menarik di sekian istilah ini tidak semara-mata melakukan permainan melainkan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi fisik maupun psikik kegiatan ini kegiatan ini memiliki kegunaan misalnya untuk mengisi waktu luang main kartu datur halma dan lain-lain untuk rekreasi mengisi teka-teki tempat kebakan dan mencari jejak untuk menyalurkan tenaga tarik tambang lomba tarik bermain sepak bola atau olahraga lainnya dan untuk pelatihan persiapan hidup mandiri kemah naik gunung traveling dan lain sebagainya kegiatan menarik sangat diperlukan dalam perkembangan hidup manusia ahli-ahli pendidikan berpendapat pendidikan akan lebih cepat berhasil jika diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang menarik dan mengandung nilai-nilai pendidikan edukasional game atau dasar pemikiran itulah gerakan pramuka banyak menggunakan kegiatan menarik yang mengandung nilai pendidikan kegiatan itu dipilih mengingat kepramukaan merupakan pendidikan non-formal dan informal artinya pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan di luar sekolah dan dilaksanakan di luar gedung sekolah di halaman alam bebas dan di dalam suasana kegembiraan serta lepas dari keformantasan kegiatan menarik dalam kepramukaan berfungsi untuk mengembangkan pribadi sikap bermasyarakat dan semangat pembangunan kegiatan menarik dalam kepramukaan bertujuan untuk mengembangkan kesehatan fisik dan kesempurnaan jiwa keperibadian dan watak dikutip dengan perubahan redaksi dari kursus pembina kepramukaan dan mahir tanggal dasar dan kajita oke ya terima kasih Mbak Risma terima kasih Mbak Risma nah tadi artikel tentang kepramukaan ini sudah dibacakan sama Mbak Risma ya kemudian karena kita materinya tentang istilahnya bertanya dan menjawab saya akan memberikan pertanyaan dan nanti disini teman-temannya menjawab ya yang pertama apakah perbedaan pendidikan formal dan informal oke lalu soal yang kedua mengapa istilah games dalam kegiatan pramuka tidak hanya sekedar permainan dua pertanyaan itu gimana teman-teman silahkan ada yang mau mencoba menjawab terima kasih terima kasih ya Mbak Ani, Mbak Meri, Mbak Herlin, Mbak Darsem, Mbak Risma yang mau menjawab pertanyaan nomor 1 siapa? yang mau menjawab pertanyaan nomor 2 siapa? yang mau menjawab dan yang mau menjawab yang tidak yang tidak 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 yang menjawab oke kalau menurut Mbak Ani pendidikan formal itu dilakukan di negeri sedangkan pendidikan informal itu di swasta ada yang memiliki pendapat lain? untuk jawaban nomor 1 atau ada yang mau menjawab ke nomor 2 oke, kalau Mbak Risma formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dari jenjang mulai pendidikan dasar sampai tinggi yang sudah menjawab pertanyaan ada 2 orang untuk pertanyaan nomor 1 yang lainnya bagaimana? oke, tidak ada saya kasih coba nah yang pertama perbedaan antara pendidikan formal dan informal oke, kalau Mbak Meri ini ya pendidikan formal adalah pendidikan yang diadakan di dalam kelas atau di sekolahan kemudian Mbak Ani untuk jawaban nomor 2 game dalam kegiatan permuka adalah melatih seseorang untuk berpikir mandiri Mbak Risma jawaban yang selanjutnya adalah kalau pendidikan informal itu di lingkungan atau keluarga oke rata-rata hampir betul ya jawabannya dan disini ada jawaban dari jawaban lain dari apa namanya dari artikel yang di atas tadi jadi kalau disini pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah secara formal atau resmi dan mengikuti aturan tata aturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau instansi terkait sedangkan kalau pendidikan informal ini adalah pendidikan di luar sekolah dan dilaksanakan di luar gedung sekolah misalnya di halaman halam bebas dan di dalam suasana kegembiraan serta lepas dari keformalitasan nah lalu pertanyaan nomor 2 adalah mengapa games istilah games dalam kegiatan permuka tidak hanya sekedar permainan disini jawabannya adalah istilah games dalam kegiatan permuka tidak semata-mata melakukan permainan melainkan melakukan kegiatan yang bermanfaat baik fisik maupun psikis kegiatan ini memiliki kegunaan bermacam-macam misalnya untuk mengisi waktu luang untuk rekreasi menyeluruhkan tenaga dan juga pelatihan persiapan untuk hidup mandiri oke berarti untuk yang ini insya Allah sudah paham ya lalu selanjutnya adalah membaca cerpen dan juga menanggapinya udah pernah kita bahas tentang cerpen ya pertemuan ketiga ya kalau gak salah ya jadi disini kita apa namanya ulas lagi mengenai cerpen jadi cerpen ini adalah salah satu karya sastra yang memiliki nilai eksistensi dan karakter tersendiri bagi penulis dan pembacanya disini ada ciri-ciri cerpen yang pertama kalau cerpen ini kata dalam cerita tidak lebih dari 10.000 kata kemudian ciri selanjutnya tulisannya lebih singkat jika dibandingkan dengan novel selanjutnya adalah isi kebanyakan mencerminkan kisah sehari-hari ciri yang keempat tokoh cerpen itu sederhana dan karakternya tidak medetail bersifat fiktif habis ceritanya jika dibaca sambil dalam keadaan duduk kemudian ciri selanjutnya adalah kata-katanya mudah sekali untuk dipahami oleh pembaca dan yang terakhir ciri terakhir yaitu pesan dan kesan yang diberikan dalam cerita sangat mendalam sehingga pembaca juga ikut merasakan kesan dari cerita itu nah disini cerpen ini dibangun berdasarkan unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dalam karya sastra ya jadi disini unsur intrinsiknya kita bahas lagi ada 6 6 unsur ya ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan sudut pandang dan juga amanah yang pertama kita akan bahas adalah tema kalau tema ini adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang atau juga bisa kita katakan adalah pokok pikiran pengarang atau juga bisa dikatakan adalah ide pokok permasalahan lalu unsur intrinsik yang kedua ada alur alur ini adalah jalannya suatu cerita atau rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab dan akibat disini ada 3 jenis alur ya ada alur maju, alur mundur dan juga alur gabungan kalau alur maju ini adalah peristiwa yang disajikan secara berurutan dari peristiwa pertama ke peristiwa selanjutnya sedangkan kalau alur mundur ini adalah peristiwa yang diceritakan kembali atau biasa disebut dengan flashback kemudian alur gabungan ini adalah gabungan dari alur maju dan juga alur mundur unsur yang ketiga itu adalah latar latar ini adalah gambaran atau keterangan mengenai tempat, waktu dan suasana berlangsungnya peristiwa dalam satu cerita disini latar bisa mencakup tiga ya tiga hal yang pertama latar tempat, latar waktu dan juga latar suasana kalau latar tempat ini adalah lokasi atau bangunan fisik lain yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita sedangkan kalau latar waktu ini adalah waktu atau masa tertentu ketika peristiwa cerita itu terjadi lalu yang ketiga ini adalah latar suasana adalah salah satu unsur intrinsik yang berkaitan dengan keadaan psikologis yang timbul dengan sendirinya bersamaan dengan jalan cerita jadi suatu cerita menjadi menarik karena berlangsung dalam suasana tertentu kemudian disini ada unsur intrinsik yang keempat yaitu adalah tokoh dan penokohan disini adalah penentuan dan penciptaan citra atau image yaitu biasanya berupa gambaran dari watak atau sifat ya gambaran dari watak atau sifat dari para pelaku atau tokoh dalam cerita tokoh ini bisa dibedakan menjadi dua yaitu ada protagonis dan juga ada antagonis kalau protagonis adalah tokoh yang berfungsi memberikan simpati, empati, melibatkan diri secara emosional terhadap tokoh tersebut sedangkan kalau antagonis ini adalah tokoh yang berfungsi menimbulkan konflik dan berposisi dengan tokoh protagonis kalau tokoh dan penokohan ini kalau tokoh ini pelakunya ya pelaku dalam ceritanya tersebut kalau penokohan ini sifat, karakter atau watak dari si pelaku kemudian sudut pandang unsur intrinsik yang selanjutnya ada sudut pandang kalau sudut pandang ini adalah cara pandang pengarang dalam menceritakan suatu cerita jadi setiap pengarang ini memiliki sudut pandang penceritaan yang berbeda-beda ada yang menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama biasa menggunakan aku atau saya dalam ceritanya lalu ada juga yang menggunakan sudut pandang orang kedua biasa menggunakan kata kamu atau kau lalu yang terakhir ada juga yang menggunakan sudut pandang orang ketiga dan unsur intrinsik yang terakhir adalah amanah amanah ini adalah gagasan yang mendasari cerita sekaligus pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca itu tadi beberapa unsur intrinsik dan sekarang kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik ekstrinsik ini yang berasal dari luar dari luar cerita yang pertama itu adalah latar belakang masyarakat disini latar belakang masyarakat merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerpain tersebut ada beberapa latar belakang yang mempengaruhi penulis antara lain ideologi negara, kondisi politik kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat kemudian latar belakang dari si penulis ini adalah faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerpain biasanya ini terdiri dari beberapa faktor yaitu ada riwayat hidup sang penulis kondisi psikologis penulis dan juga aliran sastra dari si penulis itu sendiri nah, yang terakhir unsur ekstrinsik yang terakhir ekstrinsik yang terakhir itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu cerita tersebut disini ada beberapa contoh nilainya dan nilai agama, nilai sosial, nilai moral atau nilai budaya nah, ide tadi adalah beberapa unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari suatu karya sastra dan yang kita bahas malam ini adalah cerpain nah, disini membaca cerpain merupakan membaca indah dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca cerpain ya yang pertama itu adalah memahami karya sastra yang akan dibaca kemudian membaca dengan lafal yang jelas dan intonasi yang tepat poin selanjutnya adalah membaca dengan wajar sebagaimana layaknya orang berbicara dan yang terakhir adalah kesesuaian ekspresi dengan pokok-pokok gagasan yang terkandung dalam tekstnya oke disini menanggapi cara dalam membacaan cerpain ya bisa dengan dari segi vokal atau pengucapan ini adalah vokal atau pengucapan yang tepat akan membuat pendengar merasa senang untuk mendengar atau menyimak isi cerpain tersebut lalu gerak dan mimik jadi gerak dalam membaca cerpain kadang diperlukan, kadang tidak gerak dan mimik ini atau perubahan raut muka yang ditampilkan pembaca cerpain bukanlah gerakan yang diciptakan sendiri lalu yang ketiga adalah komunikatif jadi pembacaan cerpain bertujuan agar pendengar dapat memahami isi cerpain tersebut sekaligus menikmatinya untuk itu pembaca harus mampu berkomunikasi dengan si pendengar oke lalu selanjutnya kita sampai di materi terakhir di bab satu ya yaitu tentang menulis kritik dan isai jadi kritik sastra dan isai ini merupakan suatu cabang dari ilmu sastra dalam pengadaan analisis, penafsiran serta penilaian sebuah karya sastra orang yang melakukan kritik sastra dan isai ini adalah kritikus sastra Yasin pernah berpendapat bahwa kritik sastra adalah pertimbangan baik atau buruk suatu hasil karya sastra oleh karena itu seorang kritikus sastra akan dianggap sebagai juru obat jika karya sastra yang telah diresensi oleh seorang kritikus terkenal maka karyanya dianggap bermutu dan bernilai sastra tinggi disini kritik sastra memiliki beberapa ciri yang pertama adalah objek kajiannya adalah karya sastra lalu yang kedua penilaiannya didasarkan pada kriteria tertentu selanjutnya mengemukakan kelebihan dan kekurangan karya sastra ciri selanjutnya yang keempat adalah hanya berisi penilaian kritikus tidak memuat ide-idenya ciri yang kelima bersifat objektif dan yang terakhir adalah mengemukakan kesimpulan berupa saran kemudian ada juga nih prinsip dalam penulisan suatu kritik sastra ada lima prinsip prinsip yang pertama ini adalah penilaian penilaiannya itu harus jujur dan yang kedua ini adalah kriteria penilaian dikemukakan secara terbuka prinsip ketiga ini penilaian bersifat objektif selanjutnya penilaian disertai bukti dari teks dan yang terakhir kritikus menjelaskan sisi mana yang ia nilai disini internal atau dari eksternalnya sedangkan isai isai ini adalah karangan prosai yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya salah satu materi isai adalah sastra ya jadi isai sastra merupakan karangan prosai yang membahas suatu karya sastra atau hal yang berkaitan dengan sastra dari sudut pandang pribadi si penulis isai sastra tidak memberikan penilaian terhadap karya sastra isai hanya menunjukkan hubungan antara gambaran dalam karya sastra dengan gambaran masyarakat atau budaya di luar karya sastra isai sastra sendiri ini memiliki ciri-ciri berisi di penulis atau isai kemudian pendapat penulis disertai argumen dan data ciri selanjutnya bersifat subjektif kemudian ada tidak terbatas pada kualitas karya sastra dan ciri terakhir adalah menggunakan pendekatan ilmiah sedangkan penulisan isai ini juga memiliki prinsip-prinsip sama seperti kritik isai ya prinsip dalam penulisan isai yang pertama adalah berkaitan dengan hal-hal yang aktual prinsip yang kedua pendapat berdasar pada tinjauan ilmiah lalu poin ketiga pendapat disertai argumen dan data bukti dan yang terakhir adalah penulis bebas mengemukakan pendapatnya disini ciri-ciri dari kritik sastra dan isai yang baik ini selalu mempertimbangkan empat komponen ya yang perlu diperhatikan ini adalah data atau fakta lalu kemudian inference atau kesimpulan evaluasi atau judgment kemudian ada penilaian ini empat komponen ya dari ciri kritik sastra dan isai nah disini kita jika ingin bisa menulis kritik dan isai dengan baik disini perlu latihan terus menerus ya jadi ini ada beberapa caranya yang pertama kita harus menentukan tema atau tokit dulu yang akan kita tulis atau kita kritik kemudian kita mengumpulkan bahan-bahan referensi referensi pendukung setelah bahan-bahan referensi pendukung kita berhasil kumpulkan selanjutnya kita mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan yang kontra lalu yang keempat itu adalah memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema selanjutnya adalah memulai untuk menulis setelah kita berhasil memulai untuk menulis suatu kritik atau isai kita membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk melakukan revisi dan cara yang terakhir ini adalah kita mengirimkannya ke media masa atau media masa cetak nah ini juga ada langkah lain selain langkah-langkah yang sudah disebutkan di sebelumnya tadi selat sebelumnya secara konkret bisa mengikuti langkah seperti ini yang pertama menentukan tema kedua menentukan bentuk tujuan tulisan mau menulis kritik atau isai lalu kemudian mengumpulkan bahan dan mencari referensi yang mendukung langkah selanjutnya itu adalah membuat kerangka setelah membuat kerangka kita membuat isi setelah isi selesai lalu kita buat kesimpulan atau penutup nah disini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam menulis suatu kritik dan isai dalam suatu karya sastra jadi yang pertama ini adalah setiap kritikus yang cakap harus memperhatikan berbagai hal yang terdapat pada setiap karya sastra lalu yang kedua adalah kecermatan dalam mengungkapkan berbagai hal yang terdapat dalam karya sastra tersebut tergantung pada tingkat ketajaman perasaan kritikus lalu yang ketiga adalah kritikus agar dapat menangkap kepribadian karya sastra harus melalui rekreasi artistik yang keempat kritikus harus tahu bahasa yang digunakan oleh sastrawan atau harus akrab dengan berbagai jenis kaya bahasa atau idiom komposisi latar belakang kebudayaan ini ada prinsipnya ya prinsip menulis karya karya sastra ya prinsip menulis kritik isai ada tiga aspek aspek pertama ini adalah aspek historis historis ini berkaitan dengan latak dan orientasi kesejarahan yaitu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan sastrawan dan menafsirkan hasrat keinginan berdasarkan minat sastrawan dan latar belakang budayanya kemudian ada juga aspek rekreatif ini adalah menghubungkan apa yang ditangkap atau yang telah diungkapkan sastrawan menuliskan kesan-kesan tentang pengalaman rohani yang diperoleh dari karya sastra yang dibacanya lalu yang terakhir adalah aspek penghakiman yaitu berkaitan dengan nilai-nilai dan kadar artistiknya jadi penentuan nilai harus memenuhi tiga kriteria yaitu estetik yaitu kalau estetik ini adalah pencapaian sebagai karya seni lalu yang kedua adalah epistemik yaitu tentang kebenaran-kebenarannya dan normatif yaitu tentang arti kepentingan keagungan dan juga kedalamannya nah disini ada beberapa contoh soal yang berkaitan dengan kritik dan isai dari soal nomor satu ada yang tahu jawabannya enggak? jadi soal nomor satu ini adalah cermati kutipan cerpen berikut akulah jibril yang angin adalah aku yang embun adalah aku yang asap adalah aku yang grimis adalah aku yang menghantarkan panas dan angin aku mengirimkan kesejukan pikiran segar yang mengajak kiat belajar aku adalah menyodorkan keheranan dan sekaligus jawaban aku di kebun rimbuan aku di padang pasir aku di laut aku di gunung aku di udara kukirimkan layang-layangku kepadamu kepada kalian judulnya ini dari mereka tidak mungkin menjaring melekat ya karya dan narto dah kalimat kritik yang sesuai dengan isi kutipan cerpen tersebut adalah ada pilihannya A, B, C, D, atau E kira-kira jawabannya kalau Mbak Meri C kalau yang lainnya Mbak Ani, B kemudian Mbak Meri C penggunaan kalimat-kalimat yang unik membuat cerpen ini dimenati pembacanya Mbak Ani, B menuntut pembaca harus lebih cermat untuk memahami isi cerita karena banyak penggunaan kata-kata lambing yang lainnya kira-kira sependapat dengan Mbak Meri atau Mbak Ani atau memiliki jawaban yang lain jawabannya benar Mbak Ani yaitu menuntut pembaca harus lebih cermat untuk memahami isi cerita karena banyak menggunakan kata-kata lambang lalu skip aja nah yang isai ini bacalah kutipan isai berikut dengan saksama antibiotik merupakan substansi yang dihasilkan organisme hidup yang dalam konsentrasi rendah dapat membutuhkan organisme lainnya secara sederhana antibiotik adalah obat untuk menanggulangi infeksi bakteri antibiotik ini sangat penting karena infeksi bakteri dapat menyerang di bagian tubuh manapun apabila infeksi ini menyerang otak akan menjadi mengenitis terkena paru-paru dan akan menjadi bronkitis hal yang diungkapkan dalam kutipan isai tersebut adalah A, B, C, D, atau E Mbak, Mary, C yang lainnya oke, jawabannya benar yang Mbak, Mary ya yaitu C kegunaan antibiotik bagi tubuh manusia oke pelajaran Bahasa Indonesia kita sudah selesai sebenarnya masih ada beberapa contoh soal lagi sih cuma secara garis besar ya, Mbak, ini jawabannya sama kayak Mbak, Mary benar ya, C secara garis besar insya Allah sudah pada paham ya sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya pelajaran baru untuk yang Mbak Indonesia ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas sebelum kita masuk ke pelajaran PPKN untuk yang Mbak Indonesia sudah jelas semua tidak ada tanggapan berarti saya anggap jelas ya oke kali ini kita akan bahas mengenai mata pelajaran baru selain Bahasa Indonesia yaitu adalah PPKN atau pendidikan keluarga negaraan ya untuk semester 2 pertama bahasannya adalah peran Indonesia dalam menghadapi dunia internasional jadi jadi di awal semester 2 ini kita nanti akan menyusuri jejak-jejak hubungan internasional dari bangsa Indonesia ya nah disini setiap negara termasuk Indonesia ini sulit untuk menutup diri dari hubungan dengan bangsa lain seperti halnya manusia negara ini juga mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kemakmuran rakyatnya dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut setiap negara ini tidak mungkin dapat memenuhi sumber daya yang dimilikinya karena sifatnya yang terbatas setiap negara membutuhkan bantuan negara lain untuk menutupi kekurangan sumber daya yang dimiliki tersebut oleh karena itu setiap negara itu harus mengembangkan hubungan atau kerjasama dengan negara lain oke yang pertama kita akan membahas mengenai pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia nah disini menurut kalian apa sih yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain pasti jawaban kita setuju ya sama serentak akan sama yaitu kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa bangsa di dunia kenapa sih karena hal ini akan merugikan seluruh kehidupan bangsa kalau kita dikucilkan karena bangsa Indonesia ini tidak dapat berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain selain itu kita juga akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain yang pada hakikatnya ini merupakan sumber pengetahuan bagi kita dan hubungan internasional ini definisinya ya merupakan salah satu jawaban dari persoalan bukan definisi maksud saya salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara jadi ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya maka melalui hubungan internasional inilah negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain nah hubungan internasional ini diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan konsepsi hubungan internasional oleh para ahli ini sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri hubungan luar negeri dan juga politik internasional dan ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda antara satu sama lainnya akan tetapi juga punya persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional nah disini makna ketiga konsep yang tadi itu kan ada politik luar negeri hubungan luar negeri disini kita akan bahas kalau politik luar negeri ini adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan sedangkan kalau hubungan luar negeri memiliki makna keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya kemudian ada politik internasional kalau politik internasional ini adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional disini ada beberapa komponen yang harus ada dalam suatu hubungan internasional yaitu yang pertama adalah politik internasional lalu komponen yang kedua itu adalah studi tentang peristiwa internasional komponen selanjutnya ini hukum internasional dan yang terakhir adalah organisasi administrasi internasional dan ini adalah beberapa komponennya yang harus ada di dalam suatu hubungan internasional dan suatu negara ini bisa menjadikan hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui entah itu secara de facto maupun deyur oleh negara lain dan perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional ini dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal kalau faktor internal ini adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain lalu kalau faktor eksternal ini adalah ketentuan hukum alam yang tidak dapat dibungkiri bahwa sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain dan ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi politik hukum sosial budaya serta pertahanan dan keamanan dan pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia ini bisa kita lihat dari kebijakan politik luar negerinya Indonesia ini dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ini ditujukan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral regional dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan maupun kemampuan nasional nah disini bagi Indonesia hubungan internasional itu diarahkan untuk yang pertama membentuk suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis lalu yang kedua adalah membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia lalu poin selanjutnya yaitu membentuk satu persahabatan yang baik antara RI dan semua negara di dunia terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar kerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna lalu yang terakhir adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara selanjutnya ternyata masih ada poin tiga lagi poin yang kelima itu adalah memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri poin selanjutnya hubungan internasional diarahkan untuk meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat lalu poin yang ke tujuh adalah meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila dasar dan filosofat negara kita dan disini untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional ini bangsa Indonesia harus meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain dan untuk mencapai hal tersebut bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja dari aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional selain itu juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional disini ada ruang lingkup hubungan internasional yang terletak dalam dua bidang yaitu di bidang publik dan juga di bidang privat kalau di bidang publik ini meliputi politik internasional politik luar negeri pertahanan dan keamanan hukum internasional diplomasi organisasi internasional dan juga kejahatan internasional lalu bidang yang kedua adalah bidang privat roh lingkup hubungan internasional yang meliputi ekonomi dan monitor internasional serta ilmu pengetahuan dan turisme atau kepariwisataan ini tentang ruang lingkup dari hubungan internasional disini hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu tidak saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara jadi jika dalam pergaulan manusia dalam kehidupan bertetangga ada yang dinamakan tata kerama pergaulan maka di dalam pergaulan antar negara pun juga sama setiap negara ini memiliki kebijakan politiknya masing-masing dan kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional ini dinamakan politik luar negeri bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri bangsa Indonesia selain itu politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia disini bisa kita perhatikan dalam pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 45 di Alenia keempat tentang tujuan negara disitu ada kalimat ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial nah pernyataan tersebut mengidinkasikan bahwa politik luar negeri kita ini memiliki corak tertentu dan pemikiran dari para pendiri atau funding fathernya yang dituangkan dalam pembukaan undang-undang dasar ini didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka kita ini dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis disini ada beberapa peristiwa ya ada beberapa peristiwa yang merupakan bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh bangsa indonesia contoh peristiwa pertama ini adalah indonesia menjadi anggota PBB atau perserikatan bangsa-bangsa yang ke-60 itu pada tanggal 28 september 1950 meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 januari 1965 sebagai salah satu bentuk protes yang diterimanya atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan tetapi pada tanggal 28 september 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60 lalu peristiwa yang kedua ini adalah memperakarsai penyelenggaraan KAA atau konferensi Asia Afrika yaitu pada tahun 1955 dan dalam KAA itu melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung peristiwa selanjutnya peristiwa yang ketiga ini adalah keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara GNB atau gerakan non-blok yaitu pada tahun 1961 dan juga pada tahun 1962 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta itu ditunjuk menjadi ketua GNB atau gerakan non-blok dan melalui GNB inilah secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan juga blok timur peristiwa yang keempat itu adalah ikut sertanya Indonesia dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games Asia Games Olimpiade dan juga sebagainya peristiwa selanjutnya yaitu Indonesia ini terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB disini dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo Vietnam Kamboja Bosnia dan juga sebagainya juga pada tahun 2007 Indonesia ini ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN ini berada di Jakarta Lalu peristiwa yang ke-6 Indonesia ini juga aktif dalam berbagai organisasi internasional Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya Indonesia sebagai anggota konferensi Islam atau OKI anggota negara-negara pengekspor minyak atau OPEC dan kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC Oke untuk materi PKN mohon maaf saya baru sempat memberikan bahasan mengenai pola hubungan internasional yang dibangun saja sebenarnya masih ada beberapa bahasan lain yang ingin saya sampaikan tapi karena tadi saya bikin materi PKN yang dadap jadi saya cuma bisa bikin untuk materi ini saja oke bagaimana untuk PPKN mengenai pola hubungan internasional yang dibangun oleh Indonesia ada yang mau ditanyakan ya bagaimana Mbak Ani Mbak Meri Mbak Derseng Mbak Heron dan Mbak Risma untuk semua bahasan PKN yang ini ada yang mau ditanyakan hello oke jelas ya masih ada waktu 15 menit sebenarnya tadi waktu di pelajaran 15 menit saya mau memutarkan video itu yang mengenai bahasan mendengarkan informasi secara lisan sebenarnya mau saya tawarkan dulu ke teman-teman mau diputarkan videonya untuk yang pelajaran bahasa Indonesia tadi karena disini kita masih punya waktu atau mau kita akhiri kalau nilai uas mungkin tanya ke adminnya aja ya soalnya dari saya saya sudah menyetor ke admin untuk nilai uas dari bahasa Indonesia dan geografi semua nilai uas UTS dan juga tugas sudah saya setorkan jadi nanti yang memproses akhir itu adminnya dan kemudian kemudian Terima kasih. Terima kasih. Pertemuan minggu depan. Jadi nanti saya siapkan. Tapi sebelum apa, setelah saya, istilahnya setelah saya ngasih link, tolong diingatkan. Kalau, apa namanya, mau pada tau nilai uasnya. Oke, oke. Kita nonton video aja ya. Sebenarnya ini yang mau saya puterin waktu tadi, materi bahasa Indonesia mengenai informasi secara lisan itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ternyata videonya gak mau. Ya, kalau untuk yang pelajaran bahasa Indonesia, ada yang belum jelas? Terima kasih. Ternyata videonya gak mau. Oke. 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 Iya. bagaimana oke enggak ada yang mau ditanyakan kalau enggak ada yang mau ditanyakan lagi saya akhiri kelas malam ini aja ya ya terima kasih untuk kehadiran teman-teman pada malam ini saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan selamat malam dan juga selamat istirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya mumpung ingat untuk yang seandainya ada tugas tugas apa namanya dari semester 1 untuk bahasa Indonesia atau geografi atau TS atau UAS yang belum dikerjakan tolong segera dikerjakan ya jadi nanti saya bisa update nilainya dan tolong disampaikan juga ke teman-teman yang sekiranya belum apa namanya belum mengerjakan atau mengumpulkan jawabannya ke saya tolong harap segera mengumpulkan jawabannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati